Gawat, pembalap Yamaha terancam penalti berat. Fabio Quartararo bisa kesulitan juara dunia MotoGP 2020. Pembalap tim Yamaha MotoGP baik yang pabrikan maupun satelit sedang dibayangi hukuman penalti berat. Penalti ini tentu saja bisa mempersulit Fabio Quartararo yang sedang berada di puncak klasemen untuk meraih juara dunia. Yamaha bertanya kepada Direktur Teknik MotoGP, Danny Aldrich apakah mereka dapat mengganti katup atau cleft yang rusak pada mesin MotoGP 2020. Sebab sejauh ini belum ada yang dapat mengetahui bagian mesin mana yang ingin diganti oleh Yamaha pada mesin YZR-M1 yang masih dalam alokasi untuk alasan keamanan. Ini adalah soal katup atau cleft yang rusak untuk mesin 4 silinder segaris 1000cc, yang menurut diagnosis Insinyur Yamaha, menjadi sumber kerusakan mesin Rossi, Vinales dan Morbideli dalam dua putaran di Jerez. Padahal lebih dari setengah mesin Yamaha untuk musim ini dilengkapi dengan cleft yang sekarang digunakan. Motor yang sudah dikesampingkan, tapi tidak cacat, sekarang harus dibuka agar bisa mengganti cleft yang rusak di sana. Yamaha kini harus membuktikan kepada MSMA, Motorsport Manufacture Association, bahwa cleft baru yang akan mengganti cleft yang rusak bukanlah bagian dari peningkatan performa. Diskusi sensitif, karena rupanya Yamaha telah mengurangi kecepatan maksimum setidaknya untuk Valentino Rossi, Maverick Vinales dan Fabio Quartararo sejak Berno. Di Berno, sebelum itu, ia dua kali mencoba Yamaha M1 di Jerez di peringkat kedua. Franco Morbideli adalah satu-satunya penggalap Yamaha yang bersinar dalam balapan di Berno. Dia finis di urutan kedua. Ia mengemudikan mesin spek A di tim satelit Petronas. Mesinnya berdasarkan status mesin pabrik dari GP Valencia 2019 yang juga dipasang cleft lain. Atau Franco hanya beruntung dan tidak mendapatkan cleft dari pengiriman yang rusak pada mesin yang tersisa. Yamaha kini sedang mencari dan menemukan lebih banyak peningkatan untuk tahun 2020, dan itu bukan rahasia. Anggota MSMA dari Ducati, Honda hingga KTM ingin mengulur waktu dan memastikan bahwa Yamaha harus menjamin lebih banyak transparansi. Apakah ini benar-benar soal kecacatan materi? Ini akan dibahas pada pertemuan MSMA lainnya setelah akhir pekan nanti. Ataukah Yamaha hanya memiliki katup yang terlalu tajam yang dihomologasikan dalam spesifikasi mesin 2020 yang tidak dapat menahan tekanan saat digunakan untuk balapan. Sementara ini tiga pembalap Yamaha sedang menempati posisi puncak di kelas semen sementara MotoGP 2020. Perwakilan MSMA dari pabrik lawan sepakat bahwa Yamaha tidak akan dibiarkan gelisah selamanya. Tapi sepertinya keputusan baru akan dibuat setelah MotoGP Styria 2020. Jika Honda, Ducati, KTM, dan lainnya tetap keras kepala, Yamaha pertama-tama akan kehilangan daya saing secara permanen. Kedua, Yamaha melewati musim dengan tidak maksimum, yang dimana hanya diperbolehkan lima mesin per pembalap. Tidak ada yang ingin mengharapkan pabrikan terkenal ini menderita kehilangan citra. Jika menggunakan mesin tambahan, ke-6 atau ke-7, pembalap harus melakukan start dari jalur pit 5 detik setelah lampu hijau atau dari tempat awal, lalu kemudian, right throw penalty harus dilakukan.